Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan gambar-gambar atau tulisan dalam buku ke LCD proyektor siswa langkah pertama hubungkan laptop kita ke LCD proyektor atau LCD ya, atau banyak orang menyebut dengan istilah infocus hubungkan hubungkannya menggunakan kabel PGA ya, dengan menggunakan kabel PGA seperti biasa gitu jadi bayang-bayangkan ini adalah LCD proyektor yang kita pasang di kelas terus kita pengen menjelaskan gambar pada buku gambar pada buku pada buku tulis nah kita perlu perlu memiliki apa namanya ini webcam webcam merek ini mereknya micro pack ya kalau yang saya punya ini merek micro pack untuk live streaming webcam bentuknya seperti ini ini tanpa di install kita colokkan saja dengan USB 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 nya kita colokkan gitu dia nanti otomatis terkoneksi sendiri ya terus kita buka powerpoint kita powerpoint kita buka kita pilih yang blank kita hapus ini yang dari titiknya nah disini ada add in kita klik add in nah disini tuh ada record ada mikrofon ada kamera ada layar ada settingan kita klik settingannya dulu disini kita pilih kamera setup disini kamera setup nah kita pilihnya integrated integrated kamera integrated kamera nah ini dia itu udah langsung connect ya udah langsung connect bisa dilihat ada kita mau mau nyentr apa gitu lalu kita klik ok mikrofonnya udah aktif tuh tanda mikrofon sudah aktif ini kalau kita ngomong ini ada muncul lalu kita klik ok terus kita balik lagi kesini kita coba kameranya kita display kan nah ini udah muncul kameranya jadi misalnya di sebuah kelas tidak ada buku tulis buku siswa belum belum punya misalnya atau kita mau menunjukkan sesuatu dari koran di majalah atau benda sesuatu misalnya ini nah seperti ini anak-anak inilah kamera webcam namanya mereknya mikropeg nah seperti ini kemasannya seperti ini kita bisa tampilkan kemudian juga isi buku isi buku kalian boleh juga nanti membaca buku ini untuk latihan soal misalnya ini ada rumus saku menama bukunya mafia kumpulan rumus matematika fisika kimia tuh lari asan jaya paling komplit nah itu kita tinggal begini-gini kita tinggal begini-ginikan kita mau melihat apa mau melihat isinya ya isi buku tuh ini bisa kita tunjukkan hanya menggunakan webcam micropag nah misalnya buku semirupa ini ada Sam Cornelius bangun nah seperti ini penerbit ITB Bandung terus dalamnya misalnya kita menunjukkan gambar-gambar gambar-gambar yang ada di dalam buku ini kelebihan dari kita menggunakan webcam micropag nah seperti ini jadi apa aja bisa kita tunjukkan hanya menggunakan ini ya nah ini seperti ini tulisan yang kecil pun bisa kita kita perlihatkan di layar monitor hanya menggunakan webcam webcam ya nah seperti kunci ada di bawah mos ya jadi kita bisa apa aja bisa kita tunjuk ya halaman sekolah misalnya disana bisa kita perlihatkan nah seperti ini selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.